Berikut ini cara merekam layar di HP Redmi atau Xiaomi Oke lalu saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman silahkan masuk ke panel notifikasi Kemudian masuk ke pusat kontrol ya Nah disini ada yang namanya perekam layar ya Nah ini memang fitur bawaan dari HP Redmi kali ini Untuk melakukan perekaman layar ya Nah kalau tidak ada disini kalian bisa cari di bagian sampingnya Nah kalau tidak muncul juga kalian bisa klik di bagian ikon pensil Lalu kalian cari di bagian bawahnya Nah kalau sudah ketemu kalian klik dan tahan lalu geser ke atas ya Nah seperti itu Kemudian kita kembali Nah untuk kalian yang baru pertama kali itu harus setting terlebih dahulu ya Caranya cukup mudah Kalian klik dan tahan Nah sampai muncul seperti ini Nah yang cukup penting yaitu di bagian rekam audio Ini kalian klik Lalu kalian pilih audio perangkat dan mikrofon Nah kemudian ya ini tampilkan lokasi sentuhan pada layar Kalian bisa aktifkan juga apabila kalian ingin membuat tutorial ya Nah kalau sudah disetting seperti ini kalian bisa langsung klik mulai Nah disini ada hitungannya di bagian atas Nah disini sudah mulai merekam ya Nah teman-teman bisa lihat waktu perekamannya berjalan Kalau teman-teman ingin berhenti melakukan perekaman Teman-teman bisa klik di bagian stop ya Kita klik bagian stop untuk berhenti melakukan perekaman Dan kita lihat nanti hasil rekaman videonya Nah disini sudah selesai Kita klik Nah di bagian atas Inilah hasilnya Nah teman-teman bisa lihat waktu perekamannya berjalan Nah itu dia untuk hasil rekaman layar di HP Redmi atau Xiaomi kali ini ya Oke teman-teman itu saja Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih